Baik, hari ini kita akan membahas materi yang ketiga dari syariah, yaitu masuk kepada pembahasan ruang lingkup hukum syariah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Tadi sudah diantarkan sebentar, hukum syariah itu apa? Tadi sudah ada beberapa yang menjawab. Mari kita lihat definisi hukum syariah yang menurut kajian saya paling lengkap ya. Definisi yang paling lengkap. Hukum syariah itu adalah Al-Khukmu Syari'i Huwa Khitabu Syari'i Al-Muta'al Laku Bi'afalil Aibad Bil-Iqtidu'i Awit-Takhiri Awil-Wati'i Hukum syariah itu adalah seruan dari As-Sari'i, yaitu Allah SWT sebagai pembuat hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba atau perbuatan-perbuatan manusia. Baik berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan sebagai pengatur hukum. Nah, berarti hukum syariah itu ada tiga kemungkinan. Berupa iqtiduk, berupa tahhir, dan berupa wad'i, yaitu tuntutan, maksudnya tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Bisa juga dalam bentuk pilihan yang diberikan oleh Allah SWT, dan berupa wad'i atau penetapan dari Allah SWT. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa hukum syariah itu berasal dari seruan Allah, atau khitab Allah. Oleh karena itu, yang bisa menjadi hukum syariah itu hanya ayat-ayat Allah, atau khatis-khatis dari Rasul yang mengandung khitab. Mengandung khitab. Mengandung seruan. Tidak semua ayat Al-Quran bisa masuk hukum syariah. Jadi harus hati-hati. Karena ayat-ayat Allah itu, apalagi Al-Quran ya. Banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa masuk hukum syariah. Tapi maksudnya adalah hukum akidah. Maksudnya adalah wilayah akidah. Contohnya apa? Kalau ada ayat Al-Quran yang berupa informasi tentang kebesaran Allah. Kemahakuasaan Allah. Keagungan Allah. Ini jangan dijadikan hukum syariah. Apalagi sifat-sifat Allah yang dengan asma'ul khusnanya yang ada 99 ini. Ya ini sifat untuk Allah, bukan untuk manusia. Nanti jangan dijadikan hukum syariah. Misalnya Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Kalau sampai di sini masih lumayan. Kita bisa ikut menjadi orang yang penyayang, yang pengasih. Sampai di sini kayaknya masih nyambung. Tapi nanti kalau sampai mutakabirin. Allah itu maha sombong. Apa kita juga harus sombong? Padahal orang yang sombong nggak bisa masuk surga. Nah itu sifat-sifat Allah itu hanya untuk Allah. Itu hanya untuk diimani. Termasuk Allah maha besar, maha kuasa, maha pencipta. Kita nggak bisa menciptakan. Yang namanya menciptakan dari tidak ada, menjadi ada. Kita itu hanya bisa merubah-rubah bentuk saja. Tidak bisa menciptakan. Ini juga ayat-ayat akidah. Termasuk kejadian-kejadian. Bagaimana kejadian alam semesta. Bagaimana kejadian bumi. Bagaimana hujan itu bisa terjadi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dari bumi. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Ini tidak bisa menjadi hukum syariat. Kenapa? Karena tidak mengandung fitop. Tidak mengandung tuntutan atau seruan. Ayat yang lain yang tidak bisa menjadi hukum syariat apa? Misalnya adalah Bagaimana peristiwa-peristiwa besok di hari kiamat. Ini juga nggak bisa. Itu hanya diiman. Bagaimana besok di surga. Bagaimana besok di neraka. Ini ayat-ayat akidah. Termasuk. Nah ini yang harus hati-hati. Yaitu kisah-kisah para nabi. Nah kisah-kisah para nabi ini juga tidak bisa menjadi hukum syariat. Bahaya loh itu. Nanti membaca kisah nabi fitir. Dulu nabi fitir itu pernah membunuh anak kecil. Kenapa? Karena ternyata alasannya besok kalau tidak dibunuh besok besar itu dia bisa mengkafirkan orang tuanya. Nanti jangan diamalkan ini ayat. Nanti tetangganya ada anak kecil kafir disembeleh itu. Ini ada tuntunannya dari Al-Quran. Bahaya itu. Bahasa Arabnya bahaya apa? Ya khabar. Jadi tidak boleh. Ayat-ayat Al-Quran yang tidak mengandung hitab itu dijadikan sebagai hukum syariat. Jadi ayat Al-Quran dan Sunnah itu kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak masuknya ke area akidah ya masuknya ke area hukum syariat. Oleh karena itu di awal-awal pertemuan kita di materi syariat juga saya ingatkan jangan sampai menghukumi perbuatan manusia dengan akidah. Tidak boleh itu. Saya masih ingat dulu pernah ada ustadz yang semangat sekali zaman saya kuliah itu. mengajari beramal, bermu'amalah dengan akidah. Wah, ambiar itu. Contohnya apa? Dulu dia mencontohkan. Misalnya kalau ada orang Islam beli sandal jepit. Zaman saya dulu harganya 300 rupiah. misalnya dia beli di tokonya orang Islam harganya 350 rupiah. Di tokonya orang Islam 350 rupiah. Kemudian di sampingnya ada tokonya orang Kristen. Jual sandal harganya 300 rupiah. Loh kok dia memilih beli di tokonya orang Kristen? Gara-gara selisih 50 rupiah dia menggadehkan akidahnya. Dia bisa murtad gara-gara beli sandal jepit selisih 50 rupiah dia sudah bisa keluar dari Islam. Ya Allah. Hukum mu'amalah kok dibawa-bawa. Hukum akidah kok dibawa-bawa ke mu'amalah. Ini ya khabai. Bahaya itu tidak boleh. Jangan sampai membawa-bawa akidah untuk hukum syariat. Akidah itu seperti fondasi. Akidah itu harus ditanam di bumi. Fondasi itu jangan muncul ke permukaan tanah. Orang-orang properti lebih tahu. Fondasi itu untuk ditanam di dalam tanah. Kalau fondasi ditaruh di atas tanah ya nanti kalau ada banjir itu rumahnya bisa jalan-jalan. Fondasi itu harus ditanam. Akidah itu harus ditanam di dalam hati kita. Dalam keyakinan kita. Jangan muncul menjadi amal perkuatan. Kalau apa? Akidah muncul menjadi amal perkuatan. Wah itu bisa. Hukumnya cuma kafir Islam, kafir Islam atau bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Ingat, bid'ah itu sudah mengarah kepada dolalah gitu. Sesatan. Padahal hukum syariat itu khotok wassoab. Soab wel khotok. Benar dan salah. Bukan sesat dan khak. Istilah Arab itu memang cermat sekali. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai menyesat-menyesatkan orang karena beda di dalam hukum syariat. Wilayah sesat itu wilayah akidah. Jadi ini untuk kehatian-hatian saja ya. Oleh karena itu nanti kalau kita menemukan ayat-ayat Quran dan as-sunnah mana yang bisa menjadi hukum syariat? Yang pertama harus kita lihat adalah khitabu syari. Harus mengandung khitab as-syari itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hukum syariat itu benar-benar disandarkan kepada khitab ini. Nah khitab itu tiga kemungkinan. Khitab bisa berupa iktidu' khitab bisa takhir dan khitab itu bisa al-wada'u bisa berupa penetapan. Nah dari tiga kemungkinan ini kemudian ulama membagi hukum syariat menjadi dua. Tidak menjadi tiga tapi menjadi dua karena yang iktidu' dan takhir disaksikan satu. nah pembagian hukum syariat menjadi dua itu apa saja. Yang pertama itu adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung yang berupa tuntutan dan pilihan. Tolap wa ta'hir iktidu' dan ta'hir. berarti dua ini disatukan menjadi hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wati tadi. Yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Atau bisa disebut hukum wati itu adalah hukum yang mengatur hukum taklifi. Hukum yang mengatur hukum taklifi. Jadi seperti fondasinya hukum taklifi. Nah Bapak Ibu sekalian kita sekarang lebih akrab tadi Ustaz Iksan menyinggung. Sebenarnya kita sekarang lebih akrab dengan hukum yang nomor satu ini hukum taklifi. Tapi sangat apa sangat asing dengan istilah hukum wati. Hukum wati ini asing. Biasanya kita lebih akrab dengan hukum taklifi. Karena ini hukum yang langsung dengan perbuatan manusia. Misalnya kalau ditanya apa hukumnya sholat duhur. Sholat duhur itu hukumnya wajib. Nah itu namanya hukum taklifi. Apa hukumnya puasa Ramadan. Wajib. Nah itu hukum taklifi. tapi kita jarang-jarang bertanya tentang hukum wati. Contoh hukum wati itu apa? Misalnya saja kalau hukum sholat duhur itu wajib. Kalau hukum sholat duhur itu wajib, sekarang jam berapa? Misalnya sekarang jam 6 pagi. Kalau wajib, ayo sekarang kita sholat duhur. Ayo katanya wajib. Wajib itu kalau enggak dikerjakan kan dosa. Mendapat siksa. Jawabannya apa? Enggak boleh. Jam 6 pagi kok sholat duhur. Kenapa enggak boleh? Nah sebenarnya ini pertanyaan untuk hukum wati. Kenapa jam 6 pagi enggak boleh? Sholat duhur. Karena belum masuk waktu sholat duhur. Jawaban belum masuk waktu sholat duhur itu adalah jawaban hukum wati. yang disebut dengan istilah apa? Sebab masuknya sholat duhur. Nah, pembahasan sebab masuknya sholat duhur itu adalah hukum wati. Bukan hukum taklifi. Jadi, kalau belum masuk sebab sholat duhur, kita malah haram. Sholat duhur malah haram. itu pembahasan sebab. Berarti memang hukum wati itu fondasinya hukum taklifi. Fondasinya hukum taklifi. Dengan kata lain, kita harus hati-hati. Sebenarnya kita harus hati-hati dan lebih hati-hati dengan hukum wati. Karena kalau ini fondasi, fondasinya hukum taklifi atau hukum yang mengatur hukum taklifi, kalau itu sampai tidak terpenuhi, ada yang menyimpang dari kumbat ini, seluruh bangunan hukum taklifi bisa runtuh. Bisa runtuh. Maksudnya apa? Bisa haram semua. Tidak dianggap kita sudah beramal. Contohnya apa? Misalnya tadi kita sholat subuh ya misalnya. imamnya bagus, bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, khusuk sekali. Begitu selesai dia berjui, mohon maaf, jamaah. Ternyata saya belum wudu. Ambir kan. Imamnya itu sholatnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah atau batal. Nah, bicara sah atau batal itu bicara hukum wati. Bukan hukum taklifi. Dan kalau sampai ada pelanggaran hukum wati ini tidak bisa di wati. Nah, itu loh masalahnya. Tidak bisa di taubat. Tidak bisa dia kemudian imamnya duduk di protos istighfar Astagfirullah 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 Ya Allah maafkan saya karena saya belum wudu Ya Allah terimalah sholat saya. Tetap tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Dia tidak dianggap sholat. Jadi amal sholatnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah dan besok di akhirat dia akan disiksa oleh Allah karena dianggap belum sholat. Terus gimana agar diterima dia harus mengulang lagi sholatnya dengan berwudu. Itu konsekuensi pelanggaran hukum buat itu lebih berat. Karena membuat amalan-amalan hukum taklifi yang langsung itu tidak dinilai sama sekali. Nah dulu pernah heboh-heboh dulu mohon maaf ya zamannya Menteri Agama yang baru untuk dia diintasikan khotib sholat jumat di Masjid Istiqlal heboh gara-gara apa? Ada kiai yang tahu perekamannya didengarkan diputar ternyata ketika khutbah itu tidak membaca sholat atas Nabi. Padahal menurut Imam Shafi'i karena Indonesia ini bermazhab Shafi'i kalau khotib Jum'at tidak membaca sholawat atas Nabi Jum'at hanya tidak sah coba bayangin itu walaupun sudah prosesi khutbah selesai kemudian sholat berjamaah selesai kalau sampai ada rukun satu saja ketinggalan namanya sholat jum'at batal sholat jum'at tidak sah seluruh masjid ini tidak sah semua harusnya diulang sholat jum'at tidak bisa ditaufati tidak bisa ditaufati mau istighfar terus tidak akan diterima kenapa di mata Allah tidak dinilai sama sekali amalannya dan di akhirat mendapat siksa tidak ada nilainya seluruh jum'atan lah jum'atan lah tidak tidak ada jum'atan atas mereka wah ini bahaya sekali nah oleh karena itu sebenarnya kita harus lebih waspada terhadap hukum wati urutannya seharusnya kalau kita bicara hukum syariat terutama para pebisnis ini yang harus hati-hati para pengembang para developer ini harus hati-hati sebelum kita bicara halal haram harusnya kita bicara tentang hukum wati percuma kita bicara halal haram sampai mendalam sampai detail ternyata hukum wati-nya belum terpenuhi gak ada gunanya semuanya oke kita perdalam lagi hukum taklifi itu apa kita hafal insyaallah kalau disebut hukum taklifi itu hafal itu ada lima kan fardu yang bermakna wajib haram yang bermakna telaran mandub atau sunah makroh dan mubah ini sudah hafal insyaallah kalau tanya hafal semua tapi kalau ditanya tentang hukum wati nah biasanya gak banyak yang tahu padahal hukum wati lima juga hukum wati itu ada lima juga yang pertama apa yang pertama sebab nah tadi sudah kita singgung sebab masuknya sholat zuhur itu ada perintahnya dari Allah ada khitobnya dari Allah semua ini ada khitobnya khitobnya dari mana ketika Allah berfirman dirikanlah sholat maksudnya sholat huhur karena tergelincirnya matahari jadi sholat huhur kita tidak sah kalau matahari itu belum bergerak dari tegaknya kalau bayangan masih tegak lurus itu belum sah begitu bayangan sudah mulai apa mulai kelihatan dari tubuh kita itulah waktu masuknya sholat huhur kalau belum masuk sholat huhur maka tidak semua semua ada khitobnya seperti puasa romandun jangan terlalu semangat karena puasa romandun itu wajib besok kita puasa ya besok hari sabtu kita puasa romandun tidak boleh kenapa belum masuk sebab masuknya bulan romandun dan itu ada khitobnya dari rosy sumu li ulyatihi waftiru li rukyatihi sumu li rukyatihi berpuaslah kamu karena melihat hilal rukyatuh hilal dan berbukalah kamu yaitu berlebalanlah kamu karena melihat hilal jadi sebab masuknya puasa romandun itu rukyatuh hilal itu namanya hukum wati ada sebab ada syarat nah tadi syarat sahnya sholat itu apa harus wudhu kalau gak wudhu ya gak dianggap dianggap gak sholat mani nanti kita jelaskan satu-satu azimah rusuh dan sahbatal fasad jadi lima sebab syarat mani azimah rusuh sahbatal fasad nah sebelum kita jelaskan satu-satu saya ulangi lagi harus hati-hati kita lihat perbedaan pelanggaran hukum taklifi dan pelanggaran hukum wati dengan analogi yang paling mudah yaitu menikah saya biasanya pakai contoh menikah supaya mudah difaham sama-sama menikah yang satu melanggar hukum taklifi yang satu melanggar hukum wati coba lihat konsekuensinya sangat mengerikan ini berkali-kali saya pakai contoh ya misalnya ada laki-laki menikah 5 tahun dia sudah menikah 5 tahun suatu saat laki-laki ini memukul istrinya apa hukum suami memukul istri nah semua bisa menjawab hukumnya haram nah ini adalah pelanggaran hukum taklifi tadi hukum taklifi kan wajib sunah mubah makruh haram jadi kalau bicara halal haram wajib sunah mubah makruh haram itu bicara hukum taklifi tadi sudah kita sampaikan kalau pelanggaran hukum taklifi insyaallah mudah ditobati bagaimana caranya bertobat segera mohon ampun kepada Allah istighfar kepada Allah dan minta maaf pada istrinya maafkan istriku karena aku telah menempeleng diri kemudian istrinya menjawab saya maafkan saya terima maafmu atas tempelenganmu kepada selesai selesai insyaallah akan segera diampuni oleh Allah dan selesai urusan pelanggaran hukum taklifi nah pertanyaan bagaimana kalau yang dilanggar hukum wati bahaya ini kalau yang dilanggar hukum wati kenapa kita lihat contoh pelanggaran hukum wati dalam pernikahan misalnya saja seorang laki-laki menikah dengan perempuan hampir semua rukun nikah dipenuhi menurut imam safi'i lima kan ada mempelai dua mempelai laki-laki perempuan ada wali ada maher ada dua orang saksi dan ada ijar kobul empat sudah dipenuhi empat dipenuhi dua mempelai wali maher dua orang saksi tapi kurang satu yaitu tidak ada ijar kobul tidak pakai ijar kobul langsung berumah tangga bagaimana pernikahannya semua orang tentu faham tidak sah itu batal terus kalau dia nekat ya tadi sholat jumat khotibnya tidak membaca sholat atas nabi berarti rukunnya tidak terpenuhi satu saja kalau menurut imam safi'i sholat atas nabi itu rukun wajib kalau tidak dipenuhi tidak sah sholat jumat malah membaca sahadat dua kalimat sahadat itu sunnah bukan wajib menurut imam safi'i kok terus nekat khotbahnya diteruskan sholat jumat dua rekat itu tidak sah semua sama nikah juga begitu tidak pakai ijar kobul kok tetap nikah konsekuensinya gimana wah pelanggaran hukum hukum buat ini membuat apa seluruh bangunan rumah tangganya semua amal-amal langsungnya yaitu amal-amal taklipinya dihitung haram semua coba kita lihat konsekuensinya konsekuensinya apa semua amal yang dilakukan selama berumah tangga menjadi haram apa contohnya kalau laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuan itu nafkah yang tidak sah itu nafkah yang haram kalau laki-laki itu menggauli perempuannya itu dianggap bersina terus selama sehingga haram hukum ini tidak bisa ditawbati tidak bisa istighfar astagfirullah astagfirullah maafkan saya ya Allah saya telah bersina dengan perempuan ini tidak bisa termasuk laki-laki perempuan ini saling memaafkan tidak bisa maafkan diriku karena telah menzinaimu kemudian perempuan ini menjawab saya terima maafmu atas dinamu kepadaku ya tidak bisa sampai kiamat tidak akan diterima maaf tidak akan diterima kalau dia punya anak anaknya tidak sah anaknya haram selamanya terus kalau laki-laki itu menafkai anaknya itu juga dianggap tidak sah sehingga hukumnya haram kalau perempuan itu anak perempuannya menikah laki-laki itu bapaknya itu jadi wali nikahnya tidak sah juga sebagai wali nikah haram nikah anaknya kalau bapaknya mati diwarisi juga tidak sah hatanya diwarisi dan seterusnya berat berat sekali berat bukan bukan jangan jangan sampai salah menjawab terus bagaimana solusi solusinya jika laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur bermuat tangga tersebut harus mengulangi kembali akad nikahnya yang batal tadi harus diulang akad nikahnya harus diulang kembali dengan menyempurnakan semua rukun-rukun dan syaratnya kalau lima rukun tadi sudah terpenuhi setiap rukun kan ada syaratnya setiap rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka baru disebut sah dan semua perjalanan amal rumah tangganya itu halal itu bahayanya pelanggaran terhadap hukum wadhi nah padahal di dalam itu tidak hanya dalam nikah dalam muamalah sekarang tidak diperhatikan padahal sama nikah itu muamalah bisnis itu juga muamalah contoh yang biasa saya pakai apa misalnya membentuk perseroan benar salahnya pembentukan perseroan ini akan menentukan halal haramnya semua bisnis itu kalau kita itu bisnis secara bersama kemudian membentuk perseroan itu seperti membangun rumah tangga sama persis sah tidaknya dilihat akat pembentukan perseroannya kalau membangun rumah tangga sah tidaknya dilihat dari akat nikahnya kalau membangun bisnis perusahaan secara bersama sah tidaknya dilihat dari akat perseroannya atau bahasa harapnya apa akat sirkahnya perseroan itu sirkah persekutuan persarikatan itu bahasa arabnya sirkah kalau dalam bahasa malaysia persarikatan kalau bahasa indonesia perseroan bahasa arab sirkah atau musarokah juga dulu kenapa ibarat membangun rumah tangga tadi sah tidaknya perseroan itu sangat tergantung sah tidaknya akat nikahnya sama oleh karena itu contohnya apa dalam perseroan terbatas menurut tinjuan nukum buat sama kayak tadi tidak sah kenapa karena dalam perseroan tidak ada ijab kabulnya kenapa perseroan terbatas tidak sah tidak ada ijab kabul kalau kita dengan mudah mengatakan nikah itu tidak sah kalau tidak ada ijab kabul sebenarnya PT juga demikian mungkin kita merasa kaget masa bikin PT tidak ada ijab kabul siapnya tidak ada kenapa tidak ada karena di dalam pembentukan PT tidak ada pengelolanya yang ada itu sehari kulmal pertemuan modal ketemu modal itu tidak bisa terwujud akad nikah itu ibaratnya kalau nikah PT itu apa perempuan menikah dengan perempuan perempuan menikah dengan perempuan walaupun berijab kabul tetap tidak sah tapi perempuan dengan perempuan nekat berumah tangga gimana caranya bisa punya anak dia menyewa laki-laki untuk menghamili dirinya agar punya anak nah itulah PT itu begitu kalau dia analogikan nikah wajib sih kita itu PT itu modal ketemu modal ketemu modal ketemu dia menyewa orang yang disebut Dewan Direksi digaji untuk menjalankan menjalankan perusahaannya nah itu tidak sah konsepnya panjang kan semua amal dalam akat-akat turunannya haram jika para pendiri PT itu tidak mengangkat Dewan Direksi itu tidak sah hukumnya haram jika PT itu tidak mengangkat karyawan hukumnya juga tidak sah itu haram hukumnya jika PT itu tidak melakukan transaksi jual-beli maka itu tidak sah haram hukumnya jual-belinya tidak sah sewa-menyewanya tidak sah mengangkat karyawan tidak sah mengangkat Dewan Direksi tidak sah tidak sah semua terus bagaimana agar halal ya seperti kasus tadi semua pendiri PT harus melakukan akat pulang sehingga rukun dan syaratnya bisa dipenuhi yaitu ada yang mengijab dan ada yang mengkobul siapa yang mengkobul orang yang siap menjalankan usaha itu secara langsung dengan tangannya bukan menyewa orang baru ini disebut halal kenapa kalau akat pokoknya tidak sah kok semua akat turunannya tidak sah ini ada kaedah syarat yang bunyinya apabila akat pokoknya gugur maka semua akat turunan turunannya itu gugur seperti tadi kalau ada laki-laki perempuan misalnya pacaran terus selama setahun pacaran terus tiba-tiba perempuannya ngomong mas besok mulai besok saya minta dinafkai sehari seratus ribu jawaban laki-lakinya siap saya siap menafkai sehari seratus ribu itu sah apa tidak jawabnya tidak sah kenapa tidak sah karena nafkah itu turunan akat nikah kalau akat nikahnya tidak sah maka akat nafkahnya juga tidak sah idha sakotol aslu sakotol parah apabila gugur akat pokoknya maka gugur pula akat cabang-cabang demikian juga di dalam perseroan terbatas kalau akat pembentukannya tidak sah maka semua akat turunannya tidak sah mengangkat karyawan tidak sah mengangkat diwan direksi tidak sah dan seterusnya gara-gara apa pelanggaran hukum wad itu analogi yang yang konkret seperti itu nah sekarang kita lihat satu-satu hukum wad itu apa sebab itu adalah tanda akan adanya hukum syariat kalau tidak ada sebab maka hukum syariat itu menjadi tidak ada syarat syarat itu adalah perkara yang kepadanya bergantung sepatu hukum kalau syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi tidak ada tidak sah yang ketiga mani mani itu kebalikannya sebab mani itu apa-apa yang keberadanya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab azimah azimah itu hukum pokok rusuh itu hukum keringanan sah batal fasad sah itu amal yang sesuai dengan perintah syariat batal itu amal yang tidak sesuai dengan perintah syariat kalau fasad amal yang asalnya sesuai perintah syariat maksudnya rukum dan syaratnya terpenuhi tapi ada syarat-syarat tambahan yang malah merusak nah sekarang kita masuk contoh-contohnya untuk lebih memudahkan oke kita mulai dari sebab tadi apa sebab itu tanda akan adanya suatu hukum syarat tadi contohnya apa tergelincirnya matahari dari posisi tegaknya tadi sudah kita contohkan itu sebab masuknya sholat zuhur melihat khilal romantun itu sebab wajibnya puasa romantun hubungan kekerabatan itu menjadi sebab bolehnya mewarisi sahnya mewarisi safar atau perjalanan batasnya itu kira-kira 89 km untuk safar itu boleh berbuka puasa akad nikah yang sah itu menjadi sebab halalnya perguarulan suami istri nah tadi kita contohkan akad nikah sah juga menjadi sebab halalnya saling mewarisi pembunuhan itu menjadi sebab bolehnya dia dibunuh atau dikisos persinaan itu menjadi sebab dia mendapatkan kudut dicambuk seratus kali penyembelian yang sari itu menjadi sebab bolehnya makan daging yang sudah disembeli keterpaksaan itu menjadi sebab bolehnya makan bangke kalau di hutan gak ketemu apa-apa kecuali bangke yaitu halal dimakan kenapa terpaksa oke nomor dua sekarang syarat itu adalah perkara-perkara yang kepadanya bergantung hukum yang pertama saksi itu menjadi syarat sahnya nikah muhsonnya pezina menjadi syarat rajam atas pezina muhson muhson itu orang yang sudah menikah kok berzina itu menjadi syarat dia dirajam bukan dicambuk seratus kali jadi dicambuk seratus kali itu yang belum menikah hidupnya ahli waris itu menjadi syarat warisan dukulnya kepada perempuan itu menjadi syarat haramnya nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut gak usah kita bahas terlalu panjang hal itu menjadi syarat wajibnya wajibnya zakat mal jadi yang punya harta jangan langsung dikeluarkan kalau sudah masuk nisop jadi nisop itu sebab kalau khal itu syarat ya contoh yang paling mudah membedakan sebab dengan syarat jadi kalau kita punya uang misalnya 100 juta tiba-tiba kita dapat bagi hasil dari properti bulan ini 100 juta nah itu sudah jadi sebab wajibnya zakat mal tapi itu baru sebab kalau kemudian kita keluarkan 2,5% belum memenuhi syarat syarat sahnya mengeluarkan zakat mal itu setelah berlaku satu haul duitnya tadi duitnya yang 100 juta itu kalau sudah berjalan satu tahun komariah baru dikeluarkan 2,5% nah itu bedanya sebab dengan syarat jadi haul itu syarat sahnya zakat kalau nisop itu sebab wajibnya zakat oke menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat menutup aurot menjadi syarat sahnya sholat tersimpannya barang menjadi syarat sahnya potong tangan bagi pencuri makanya kalau orang menemu uang di jalan itu tidak bisa disebut pencurian karena barangnya tidak tersimpan oke nomor tiga money money adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab contohnya pembunuhan terhadap yang mewariskan itu menjadi money mencegah dia dapat warisan jadi money itu kebalikannya sebab perbedaan agama itu menjadi pencegah dapatnya warisan kalau Ustadz Alfian tadi bapaknya mohon maaf misalnya bapaknya masih katolik kalau bapaknya masih katolik meninggal itu mas Alfian tidak bisa mewarisi karena beda agama murtad itu menjadi money mewarisi juga misalnya bapaknya muslim anaknya tiba-tiba murtad maka anaknya yang murtad tidak mendapat warisan terus kedudukan sebagai ayah itu juga mencegah dia kena hukum kisos kalau dia membunuh anak dia kena hukuman tapi tidak bisa kisos kemudian subhat kalau ada saksi-saksi ya kalau dalam islam itu berat tapi saksinya tidak boleh subhat misalnya saksi perzinaan itu harus melihat langsung tidak boleh cuma kersak-kersek cekikak-cekikik itu tidak bisa menjadi saksi itu tidak sah sakit sakit itu menjadi manik atau pencegah wajibnya sholat jumat marah itu menjadi pencegah sahnya mengadili bagi seorang hakim jadi hakim dalam keadaan marah itu tidak boleh memutuskan perkara kondisi masih kecil itu menjadi pencegah sahnya ibadah haji jadi kalau punya anak kecil di bawah haji kalau belum balik nanti harus haji lagi karena belum sah azimah ruksoh makan daging babi hukum asalnya itu haram ruksohnya boleh jika darurat sholat terubaiyah itu azimahnya 4 rokaat duhur asar isa tapi ruksohnya boleh dikosor 2 rokaat kalau sahar puasa ramadhan itu azimahnya haram berbuka ruksohnya boleh berbuka jika dia safar jadi safar sholat dengan safar puasa sama jaraknya sekitar 89 kilometer atau lebih beda dengan safarnya perempuan yang wajib ada makhrom itu batasannya bukan jarak tapi waktu kalau perempuan bersafar 2 hari 2 malam atau lebih wajib didampingi makhrum selanjutnya melihat aurat hukum azimahnya itu haram ruksohnya boleh bagi dokter karena ada hajat untuk mengoperasi misalnya solat itu azimahnya wajib berdiri ruksohnya boleh duduk apabila sakit bersuci itu azimahnya harus dengan mudu dengan air ruksohnya boleh dengan debu ayam jika tidak ada air makan bangke dan minum komer itu haram hukum azimahnya ruksohnya boleh jika darurat oke sekarang sah batal pasat sah itu apa sah itu perintah perintah azari sah adalah amal yang sesuai dengan perintah sari contohnya apa solat yang memenuhi rukun dan syaratnya sah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya sah sirkah nah tadi ya contohnya sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya sah solat tanpa wudhu batal tadi contoh solat tanpa membaca al-fatihah batal tadi contohnya apa khutbah tanpa membaca sholawat batal khutbah jumat gaji tanpa wukum diarufah batal puasa bagi perempuan yang khai dan nipah batal jual beli dengan orang gila atau anak yang belum mumais itu batal jual beli tapi penjualnya belum memiliki barang itu batal nah ini hati-hati ya kalau ada pengembang sudah menjual rumah tapi hanya gambar-gambar itu jual belinya tidak sah atau batal jadi rumah ini memang agak agak berat ya hukumnya karena rumah itu tidak bisa dengan akat salam dan tidak bisa dengan akat istisna itu paling berat itu kalau tetap nekat itu hukumnya tidak sah alias batal wah berat ya ya Allah ujian bagi para pengembang jadi Ustaz Alvian sudah menyampaikan harus sabar harus sabar batal itu lawan dari sah yaitu amal yang tidak sesuai dengan perintah syarat contohnya akat nikah tanpa mahar itu batal jual beli barang najis itu batal jual beli popok kandang itu tidak sah sirkah nah tadi sirkah tanpa ijab kogul itu batal makanya jual beli saham itu tidak sah jual beli saham itu adalah investasi bukan jual beli sebenarnya saham itu bukan objek jual beli saham itu sebenarnya investasi saham itu sebenarnya beli saham itu sebenarnya sirkah maka kalau cuma beli-beli saja itu tidak boleh harus ada ijab kogul dengan seluruh pesirkah yang sudah ada kalau tidak ada ijab kogul jual beli saham itu batal akat nikah tanpa ijab kogul batal akat nikah yang belum memayis batal nikah dengan makhrum padahal dia tahu itu makhrum batal jual beli janin masih dalam perut batal transaksi yang mengandung multi akat itu batal seperti leasing itu batal ada sewa-menyewa digabung dengan jual beli itu batal termasuk murah bahah di bank syariah itu masih belum syari karena ada unsur multi akatnya jadi akat salam digabung dengan jual beli kredit itu batal kalau itu ada dalilnya langsung jadi hati-hati yang menggunakan bank syariah karena nabi langsung mengatakan layak ilu salafun bibaik langsung disebutnya langsung layak ilu salafun bibaik tidak halal menggabungkan akat pesanan atau salam digabung dengan jual beli fasad 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 itu kondisi perbuatan yang asalnya sesuai syariah tapi ada sifat dari luar rukun dan syarat itu yang membuat cacat hukumnya nah contohnya apa jual beli dengan harga yang tidak jelas itu fasad mempekerjakan pekerjaan dengan job kerjanya yang tidak jelas itu fasad mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan lagi itu fasad fasad itu tidak sah ya kemarin yang rame-rame itu mensyaratkan reseller padahal sudah jual beli putus syaratnya apa tidak boleh dijual lagi di bawah standar harga perusahaan itu fasad jual beli tidak sah akat nikah tanpa saksi itu fasad orang kota berjual beli dengan orang dusun fasad kecuali orang dusun sudah tahu harga kota membeli barang yang sudah ditawar orang lain fasad nikahnya mukhalil fasad nikah dengan perempuan sebagai istri kelima fasad perempuan dinikah sebagai istri baru mensyaratkan suami menceraikan istri lama fasad nah mungkin ada yang bertanya apa bedanya fasad dengan batal sama-sama tidak sah bedanya apa kalau fasad itu eh kalau batal itu untuk sah harus diulang akatnya kalau fasad supaya sah tidak perlu mengulang akat tapi unsur-unsur yang merusak akat dihilangkan kalau unsur-unsur yang merusak akat dihilangkan jadi sah tidak perlu mengulang akat itu bedanya fasad dengan batal jadi kesamaannya sama-sama tidak sah perbedaannya hanya terletak pada caranya menghalalkan kalau batal caranya menghalalkan harus mengulang akat kalau fasad caranya menghalalkan tidak perlu mengulang akat hanya menghilangkan syarat-syarat tambahan yang merusak tadi sekian Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Bagaimana hukum mengangkat pemimpin yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut syarat ini mungkin pemimpin sekarang ini mungkin perlu disampaikan dulu bagaimana mengangkat pemimpin dalam Islam dan bagaimana fakta-fakta yang ada sekarang dalam mengangkat pemimpin silahkan sama pengangkatan pemimpin itu mu'amalah juga dan mu'amalah itu perlu perlu akat perlu ijab dan pokok oleh karena itu kalau kita masuk materi biasanya di MBA kalau di DPS ada kelas MBA itu harus tahu yang namanya akat kalau itu kan sudah perinciannya akat itu apa irtibatu ijabin dikabulin ala wajib masru'in yasaru asrahu fi makhali akat itu adalah ikatan ijab kabul yang sesuai dengan hukum syariah atau yang memenuhi rukun dan syaratnya yang nanti akan berimplikasi terhadap objek akat misalnya jual-beli kalau rukun dan syaratnya terpenuhi setelah ijab kabul itu barangnya langsung berpindah milik itu namanya muktadul akot atau konsekuensi akat termasuk kepemimpinan juga begitu di dalam Islam tugas pemimpin itu berat sekali yaitu untuk menjalankan hukum-hukum syariah karena itu kalau di dalam pengangkatan pemimpin kalau itu tidak sah maka itu ya pengangkatannya tidak sah nah di dalam Islam sah tidaknya pengangkatan pemimpin itu ada yang disebut apa torikoh in ikot metode pengangkatan jadi ada di dalam pengangkatan pemimpin itu ada dua yaitu apa torikoh apa intikhop jadi ada metode intikhop ada metode intikhop intikhop itu proses pemilihan proses pemilihan itu hukumnya mubah bukan wajib makanya kalau kita lihat proses pemilihan kholifah di zaman khulafa urosidin itu beda-beda kalau pengangkatan Abu Bakar itu proses pemilihanya dengan pilihan langsung gitu loh semua kumpul semua kemudian calin berhujah untuk mengajukan calonnya kemudian ada aklamasi semua setuju Abu Bakar menjadi kholifah yang pertama tapi beda dengan pengangkatan Umar itu sudah dengan ahlul khali wal akbi berarti ada perwakilan nanti juga Usman jadi kadang-kadang langsung kadang-kadang dengan perwakilan itu intikhop proses pemilihan hukumnya mubah artinya boleh dipilih mau pilihan langsung atau perwakilan sama-sama boleh tapi orang yang terpilih dengan suara terbanyak itu tidak menunjukkan dia sah menjadi pemimpin nah titik kritisnya itu dalam Islam sah tidaknya dia menjadi pemimpin itu wajib dibayakan jadi toriko in ikot dalam Islam ini kalau kita baca dalam fikir-fikir muamalah dalam bab khilafah kalau baca muamalah yang tebel-tebel itu ada pembahasan tentang bab khilafah disitu nanti ada aturan-aturan pengangkatan pemimpin dalam Islam jadi yang menentukan sah tidaknya itu kuncinya satu dibayat nah akat bayat itu bukan disumpah kalau di dalam demokrasi itu kan ada dua proses juga ya pemilihan pemilihan umum itu sebenarnya dalam misal fikir tadi inti khok pemilihan umum itu inti khok calon presiden yang mendapat suara terbanyak itu belum sah menjadi presiden sahnya kan kalau sudah disumpah menjadi presiden sudah dilantik disumpah menjadi presiden baru sah pasti dua tahap proses pemilihan dan proses pengangkatan dalam Islam juga begitu ada proses pemilihan atau inti khok dan nanti ada proses in ikkot nah di dalam Islam pemimpin itu sah pelantikannya bukan disumpah dan mengucapkan sumpah kayak presiden itu kan disumpah di bawah Al-Quran setelah disumpah siap berjanji untuk tidak menerapkan Al-Quran disumpahnya di bawah Al-Quran setelah jadi presiden malah melarang menerapkan Al-Quran untuk negara ngapain disumpah di bawah Al-Quran tapi kalau dalam Islam pengangkatan itu tidak seperti itu yang bersumpah bukan pemimpinnya bukan calon Khalifahnya yang bersumpah itu rakyatnya namanya bayat bayat itu yang bersumpah rakyatnya jadi ketika Abu Bakar sudah terpilih semua membayat Abu Bakar nah itu baru sah Umar juga begitu setelah terpilih baru dibayat Usman juga begitu Ali juga begitu sah tidaknya itu bayat dan semua Khalifah-Khalifah sesudahnya walaupun prosesnya itu dengan keturunannya walaupun yang dicalonkan itu adalah anaknya Khalifah tidak ada masalah itu inti khop boleh-boleh saja yang menjadi calon itu anaknya Khalifah tidak ada masalah yang penting sah tidaknya itu bukan pencalonannya bukan proses pemilihannya sah tidaknya itu ketika dibayat kalau kalau kaum kaum muslimin sudah membayat baru sah dia disebut pemimpin yang melaksanakan hukum syariat kenapa bayat itu dari yang sumpah malah dari rakyat kepada pemimpin karena filosofinya serah terima beban taklif nah hukum-hukum taklifi yang kebanyakan dibebankan kepada kaum muslimin ini harus diserahkan jadi bayat itu seperti ijab kobul dalam nikah itu kalau nikah ini sudah pada nikah kan misalnya objek nikahnya itu kan istri objek nikahnya perempuan sebelum akad nikah tanggung jawab perempuan ini masih di bapaknya begitu akad nikah itu serah terima tanggung jawab perempuan dari bapak kepada suam jadi yang memindahkan status objek akad ini adalah akad nikah termasuk di dalam pemerintahan banyak taklif taklif kepada umat islam contohnya apa yang selalu saya pakai dulu di materi satu misalnya perintah kalau ada perempuan yang bersina dan laki-laki yang bersina cambuklah wahai kaum muslimin siapa yang ditaklif siapa yang diperintah seluruh kaum muslimin bagaimana kaum muslimin bisa melaksanakan hukuman cambuk caranya harus ada serah terima beban taklif pelaksanaan hukum syariat itu kepada satu orang satu orang bentuk serah terimanya seperti apa rakyat membayat kepada satu orang ini bayat itu serah terima beban taklif kepada seluruh kaum muslimin kepada satu orang untuk melaksanakan hukum syariat sehingga kalau ada yang bersina khalifah berat menghukum dengan hukuman cambuk seratus kali maka kalau tidak di bayat hukuman cambuknya tidak sah termasuk pencurian kalau ada pencuri laki-laki dan perepuan potonglah siapa yang diperintah seluruh kaum muslimin potonglah wahai kaum muslimin sekalian dengan di bagian tangannya nah bagaimana beban melaksanakan hukum potong tangan ini caranya melaksanakan harus membayat satu orang nah kalau satu orang sudah dibayat kaum muslimin baru sah melaksanakan hukum potong tangan kalau tidak ada bayat berarti tidak sah ya sudah begitu saja makanya kalau umat islam tidak membayat matinya mati jahiliyah itu nabi loh yang menyampaikan man mata walai safi unuki hibayat mata mitatan jahiliyata barang siapa yang mati sementara di pundaknya atau di lehernya itu tidak ada akad bayat kepada khalifah maka matinya mati jahiliyah kenapa mati jahiliyah mati yang seperti mati kabir karena banyak beban taklif terutama fardu kifaya fardu kifaya fardu kifaya yang tidak bisa diamalkan oleh kaum muslimin kalau kaum muslimin tidak membayat kepada khalifah kalau kaum muslimin sekarang mati tidak ada khalifah matinya mati jahiliyah itu rasul yang menyampaikan bukan saya jangan harap bisa masuk surga tidak bisa surganya siapa tidak bisa karena fardu kifaya tidak bisa dilaksanakan kecuali yang melaksanakan khalifah khalifah tidak sah kalau tidak dibayat berarti kalau mati selam tidak membayat khalifah matinya mati jahiliyah mati yang seperti mati kafir hampir masuk neraka ini tidak main tidak percaya baca buku saya dosa investas ujung-ujungnya jualan kemudian yang kedua pertanyaannya mohon penjelasan mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan lagi itu seperti bagaimana Ustaz apa yang digandakan tidak ada yang jawab buku jadi apa kalau kita belajar jual beli semua muamalah mesti diajari ada rukun ada syarat syarat itu menempel di setiap rukun jadi syarat sahnya muamalah itu kan tiga ada al-akidani dua pihak yang berakat yang kedua ada makkut alai obyek akad yang ketiga syikot ijab khobu yang paling harus hati-hati itu yang nomor dua saya selalu mengingatkan kalau dalam kelas-kelas muamalah rukun yang kedua itu harus dipelototi syaratnya jual beli rukun yang kedua itu obyek akad makkut alainya apa almabi atau barang yang diperjual belikan nah syarat barang yang diperjual belikan itu ada enam gak main-main maknanya apa kalau satu saja tidak terpenuhi syarat itu berarti jatuhnya batal batal itu tidak satu saja syarat tidak terpenuhi itu batal enam itu apa saja semoga masih hafal kayak sholat itu kan rukun sholat menurut Imam Shafi'i dua belas eh tiga belas ya apal apa enggak ayo rukun wudhu ada enam itu zaman saya kecil kalau sekolah madrasah itu kan mesti suruh ngapal rukun wudhu menurut Imam Shafi'i enam rukun sholat menurut Imam Shafi'i tiga belas maka pebisnis harus hafal rukun jual beli ada tiga kemudian syarat jual beli ada enam yang pertama tohir nah itu malah nomor satu syarat barang yang dipersual belikan harus suci berarti kalau yang dipersual belikan barang najis langsung tidak munih syarat berarti jual belinya tidak sah langsung kena itu baru nomor satu nomor dua tiga empat silahkan nanti ikut kelas muamalah saya terangkan habis waktu yang nomor dua syarat pembeli tidak boleh menggandakan itu contoh buku kalau kita beli buku kan biasanya ada di depannya cover baliknya itu buku yang sudah dibeli tidak boleh dipotokopi digandakan dijual lagi itu tidak sah jual belinya maka kalau pengen beli buku yang sah itu beli buku saya insya Allah tidak ada tidak ada tulisannya aman insya Allah begitu ya sudah ada yang menjawab kita lanjut pertanyaan berikutnya katanya BSI ini punya akad baru yang sesuai syariah betulkah sudahkah dikaji karena kemarin kayaknya agak banyak diskusi ini di grup-grup DPS tentang akad syariah tentang jual beli rumah gitu ya Ustaz ya bang syariah ini Ustaz di channel ini punya satu buku khusus membahas bang syariah ini saya membangun rekonstruksi bang syariah itu saya sudah jelaskan murobahah bang syariah itu batal karena ada empat lapis empat lapis yang mengharamkan yang pertama terjadi multi akad yang kedua ada jaminan dari barang yang diperjual belikan jadi barang yang diperjual belikan tidak boleh jadi jaminan yang ketiga ada denda kalau kalau apa kalau terlambat dalam cicilan kalau ada denda itu riba kemudian yang keempat wajib ada asuransi syariah nah kemarin ada saya juga membaca ada tulisan sudah ada perubahan perubahan saya lihat itu dari empat ini tiga ternyata sudah bisa sudah berubah jadi sudah bisa menghilangkan multi akad karena ketentuannya tidak boleh terjadi akad jual beli kredit sebelum barang sudah dimiliki oleh bank kalau barang belum dimiliki bank tidak boleh terjadi akad jual beli kredit dan kayaknya sudah mulai serius ini bank syariah yang saya lihat mulai serius BNI syariah tapi BNI syariah kan melebur jadi BSI nggak tahu nanti berantem di BSI menang mana karena yang kemarin agak serius itu BNI syariah berarti nomor satu sudah bisa lolos yaitu apa mensaratkan bank harus sudah punya barangnya itu kalau syarat jual beli itu yang ketiga ya milkiatul akid kalau diurutkan nomor satu itu tohir tadi nomor dua intifa barangnya itu bermanfaat secara syariah nomor tiga itu milkiatul akid nah ini kebisnis saya harus apal syarat jual beli jadi syarat nomor tiga itu apa barang harus sudah dimiliki penjual nah ini sudah mulai ditaati bank syariah jadi beli dulu bank syariahnya baru terjadi akad jual beli nomor dua bank syariah juga sudah memberi koridor boleh menggunakan jaminan selain barang yang dipersual belikan nah ini berarti nomor dua sudah lolos misalnya jual beli rumah nanti agunanya BPKB mobil nah itu sah itu boleh yang tidak boleh kalau jual beli rumah secara kredit agunanya barang yang dikreditkan itu tidak boleh dan ternyata bank syariah sudah memberi toleransi tidak harus barang yang dipersual belikan kalau aturan OJK aslinya barang jaminannya harus barang yang dipersual belikan berarti mungkin OJKnya sudah mulai memberikan kemudahan sesuai yang sesuai dengan syariah nomor tiga denda itu boleh dihilangkan oleh bank syariah dulu itu kewajiban OJK makanya bank syariah itu tidak bisa melanggar tapi sekarang dibolehkan mencoret denda mencoret denda berarti tiga ini sudah terlampaui tetapi nah yang berat nomor empat ternyata belum bisa menghilangkan asuransinya belum bisa masih wajib kalau tidak pakai asuransi disemprit sama OJK nggak boleh sama OJK padahal asuransi syariah itu tidak sark itu yang saya tulis dalam buku saya nah silahkan dikaji lagi oleh karena itu saya berani mengatakan kalau saat asuransi ini bisa dicoret juga ya sah pakai bank syariah silahkan nggak ada masalah kalau DPS mau memanfaatkan monggo saja tapi dalam kajian saya masih kesandung yang nomor empat masih mewajibkan asuransi syariah Allah Allah Masya Allah ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Bicondro sebentar ini saya oke itu tadi mengenai akad BSI ini mungkin saya menyambung sedikit supaya clear di dunia perbankan ada yang mendirect message misalnya izin bertanya hukum kita menggunakan manfaat PT yang haram tadi misalnya tadi perbankan listrik listrik itu misalnya pulsa HP BBM dan lain-lain ketika kita kerja di PT nah termasuk juga tadi yang hubungannya dengan BSI ada yang mendirect juga mau amalah dengan PT yang batil itu kayak gimana hukumnya Ustaz termasuk kayak tadi kan BSI ini kan PT dari negara ya seperti apa Ustaz iya jadi memang muamalah itu ketentuannya seperti yang disabdakan Nabi jadi Nabi bersabda nahnu nahkumu bizuair kita ini umat yang suruh menghukumi zuhirnya zuhir itu dilihat rukun syaratnya jadi kalau kita bermuamalah dengan pihak manapun juga selama rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka pihak yang bermuamalah itu tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang bermuamalah dengan kita contohnya misalnya ya yang sederhana saja nggak usah jualan rumah misalnya jualan bakso terus ada yang datang pak mau beli bakso mohon maaf ibu kerja di mana saya kerja di bank saya tidak menerima uang dari bank haram hukumnya diusir terus ada yang datang lagi pak beli bakso ibu kerja di mana PNS mohon maaf PNS uangnya haram kenapa karena gajinya dari utang-utang riba oleh pemerintah minggir ada yang datang lagi pak beli bakso ibu kerja di mana saya karyawan PT PT itu batal minggir sana terus yang tubuh sopo yang beli siapa Alhamdulillah beda antara pihak yang tadi muamalahnya batal dengan pihak yang bermuamalah dengan itu jadi sudut pandangnya beda jadi secara hukum asal hukum umum muamalah itu dihukumi zuhirnya saja kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mitra kita oleh karena itu masih ada satu catatan lagi ya yaitu apa walaupun hukum asalnya itu boleh tetapi nanti masih ada hukum wasilah karena ada kaedah al-wasilah atau ilal harami semua sarana yang bisa menghantarkan kepada keharaman hukumnya haram contohnya mesti ada pertanyaan bagaimana hukumnya kerja di PT menjadi karyawan PT itu tergantung posisinya ini menurut pendapat saya kalau dia posisinya itu jadi karyawan tapi menentukan berjalan atau tidaknya PT itu nah ini terkena wasilah yang haram misalnya menjadi Dewan Direksi menjadi Direktur Utama Direktur Utama itu kan karyawan sebenarnya digaji oleh pemilik PT nah kalau kita menjadi Dewan Direksi menurut saya hukumnya haram walaupun akatnya Ijaroh karena menjadi Dewan Direksi itu menjadi wasilah kalau dia tidak jalan PT tidak bisa jalan beda dengan karyawan yang hanya bagian produksi misalnya dia bikin sepatu misalnya pabrik sepatu dia bikin sepatu karena kerjanya itu dia digaji oleh PT nya itu menurut saya kalau jadi karyawan biasa yang dia kerja atau tidak kerja misalnya dia keluar itu PT juga masih jalan itu masih boleh termasuk untuk akat-akat muamalah yang lain misalnya dengan bank ada unsur wasilah atau tidak misalnya ini properti dapat proyek proyeknya itu mengecat bank mengecat temboknya bank itu kalah lapak haram itu bank konvensional pertanyaannya bank itu dicat sama enggak itu transaksi ribawinya jalan apa enggak tidak dicat transaksi ribawi juga jalan dicat juga jalan berarti proyek itu halal Alhamdulillah tapi kalau proyeknya IT ya misalnya kita dapat proyek dari bank itu untuk mendesain program-program IT-nya nah itu contoh yang haram karena kalau tidak dibuatkan programnya itu transaksi riba enggak bisa jalan nah itu walaupun nilainya lebih besar hukumnya haram itu namanya kena wasilah jadi pegawai negeri juga sama harus dilihat posisinya apa kalau dia itu strategis ya jadi karam kalau cuma dosen biasa ya insyaallah halal jadi dokter jadi dosen jadi apa jurawat insyaallah gitu ya Allah baik-baik kita lanjut pertanyaan ini sangat banyak nih pertanyaan dari teman-teman kayaknya penasaran dengan hukum waduh ini dari kal tim kita ke kal tim ya dari Pak Muhammad Yusuf Indra Jaya jika jual beli pupuk kandang yang dengan proses dan tambahan material lain apakah haram juga Ustadz ya dalam VG barang najis itu bisa hilang najisnya kalau sudah hilang sifat-sifat kenajisannya ya silahkan buka lagi itu pelajaran pikir tentang najis yang disebut ini kan bab toharoh itu sudah diajarkan sebenarnya gak perlu muamalah lah toharoh saja sudah diajarkan karena kalau kita mau bersubsi dengan air kalau air misalnya kita di sungai kemudian sungai itu dipakai lising tau ya lising di pinggir sungai nah itu kalau kita wudhu disitu sahabat tidak kan itu ada ukurannya najis itu bisa dianggap hilang kalau sudah hilang bau rasa atau warna kalau barang najis itu sudah hilang bau rasa warna itu sudah berubah wujud tidak najis lagi maka maka kalau masih ada wujud bau rasa atau warna itu masih ada kalau dicampur material lain yaitu gak menghilangkan kenajisan yang disebut hilang najis babi pupuk kandang itu kalau sudah berubah wujudnya jadi kompos misalnya dibiarin saja kok jadi kompos nah itu dimanfaatkan baru boleh tapi kalau cuma dicampur rasa enggak menurut saya masih belum bisa gitu ya Allah ya baik jadi clear ya teman-teman Pak Muhammad Yusuf harus dipastikan dulu agar najisnya hilang atau bau warna dan hilang dulu baru kemudian dicampur oke dari Pak Rian Rahman dari Bogor membeli barang yang sudah ditawar orang lain batasannya ini sampai mana ini ya biasanya baru waat makanya dibedakan antara waat dengan akad ditawar itu baru janji belum akad gitu loh misalnya kita beli mobil karena di apa di showroom atau mungkin kalau di Jogja itu ada khusus jual-beli mobil second itu di TVRI di apa di pelataran TVRI dulu nah biasanya kalau kita milih-milih kan nggak bawa duit ketemu setuju berapa 100 juta terus biasanya tanda jadi kan tanda jatinya berapa 1 juta itu belum akad baru waat nanti kita ketemu di showroom misalnya nah kalau sudah ada penawaran kayak gitu sudah ada tanda jadi kayak gitu misalnya tadi ditawarkan 100 juta tanda jadinya 1 juta kemudian pulang kan besok senen kita selesaikan di kantor misalnya terus tiba-tiba barangnya ada yang nawar saya mau ini 110 oh iya nanti yang 1 juta saya kembalikan tanda jadi yang 1 juta saya kembalikan karena ini lebih tawarannya lebih tinggi nah itu haram karena sudah ditawar orang lain itu seperti kalau dalam nikah itu sudah dilamar tapi belum akad nikah sudah khidbah khidbah itu membuat sudah ada hubungan khusus laki-laki perempuan yang membuat apa terus perempuan ini sudah gak bisa dilamar orang lain gak bisa kan seuali khidbahnya sudah dilepas sudah dibatalkan begitu ya Allah ya baik Masya Allah ya jadi clear teman-teman jadi jangan sampai sudah ada unit rumah sudah dibuking orang ditawarin orang lain nah ini bahaya ini ya haba ini lanjut tadi tentang mengangkat reseller dengan jual beli putus penjual tidak boleh mensyaratkan eceran tertinggi tidak boleh kalau sifatnya mengikat tidak boleh tapi kalau anjuran saja boleh dianjurkan tidak menjual di bawah harga standar itu boleh tapi kalau diwajibkan apalagi sampai ada ancamannya kemarin itu yang hibu kan karena diancam sampai bisa dimajukan di pengadilan nah itu jelas haram itu kecuali menjadi makelar kalau makelar ya tergantung akak dengan yang di makelari karena penentuan harga di dalam makelaran itu pilihannya ada lima tidak hanya satu tapi lima nah seperti apa ya itu nanti di kelas muamalah tapi kalau sudah beli putus itu sudah berpindah milik semua syarat yang merusak perpindahan milik secara sempurna itu membuat akaknya fasad dan tanya tadi buku yang sudah dibeli itu mau diapakan saja kan terserah mau difotokopi ya terserah mau digandakan lagi ya terserah mau dijual lagi ya terserah jangan ada syarat-syarat yang menghalangi walaupun jual belinya sah rukun syaratnya tapi kalau ada syarat-syarat tambahan yang menghalangi itu menjadi tidak sah termasuk kenapa kredit rumah itu wajib barang yang di kredit itu jadi agunan itu juga jual belinya tidak sah kalau barang yang dibeli itu dijaminkan itu kan menggantung posisinya itu belum berpindah milik secara sah karena kalau sampai nanti kreditnya enggak selesai kan langsung disita nah itu membuat menggantung itu jual belinya tidak sah jadi yang disebut jual beli sah itu kalau berpindah milik secara sempurna sehingga dia itu bisa mentasarufkan secara sempurna bisa menjual lagi dengan harga berapapun juga terserah jangankan menjual lagi dikasihkan orang aja boleh jangan dilarang-larang nah semua syarat-syarat tadi itu membuat jual belinya tidak sah gitu ya harus hati-hati Allah baik-baik Masya Allah ini tampaknya pertanyaannya makin banyak ini dan detail-detail nah mungkin saya teman-teman saya coba milih pertanyaan-pertanyaan yang cukup berhubungan dengan hukum tadi ya hukum wasyariah terutama yang hubungannya dengan hukum wadui ini biar agak lebih fokus Ust. Johnro apakah mungkin memperbaiki akat-akat di dalam kooperasi syariah iya semua bentuk perseroan yang ada itu kan batil ya baik PT CV firma kooperasi itu semuanya tidak sah walaupun tidak sahnya ada level batal ada fasad kalau CV itu fasad tapi tetap itu tidak bisa diperbaiki enggak semuanya bisa taraknya semua yang merasa memiliki itu mau berakat ulang kalau judulnya masih kooperasi silahkan enggak apa-apa judulnya masih PT juga enggak apa-apa asalkan semua pendirinya itu mau berakat ulang dengan pilihan sirkah yang yang sah apakah mau milih inan sirkah inan atau sirkah mudorobah atau sirkah abdan kalau abdan itu enggak ada penyertaan modal berarti pilihannya kalau tidak mudorobah ya inan kalau mudorobah itu ada pemodal murni dan nanti ada pengelola kalau inan semua pemodal semua mengelola kalau semua mau diakat ulang ya sah tapi ingat akat itu pasti ada implikasinya kalau dia itu asalnya pengurus kooperasi kemudian berakat menjadi pengelola implikasinya apa tidak boleh digaji haknya hanya bagi hasil oh dulu itu tiap bulan gajian enggak bisa kalau sudah jadi pengelola beda itulah bedanya pengelola di dalam sirkah dengan pengurus kooperasi pengurus itu statusnya pegawai karyawan dengan akat ijarro haknya akat ijarro itu apa gajinya harus tetap kalau pengelola itu naik turun sesuai keuntungan kalau untung tinggi ya tinggi kalau rendah-rendah kalau enggak ada keuntungan ya gigit jari harus kerja keras lagi bagi pengelola karena kuncinya di tangan pengelola kalau enggak serius ya enggak pernah dapat apa-apa salahnya enggak serius namanya enggak aman begitu ya Allah baik-baik Masya Allah ya clear ya saya rasa untuk pertanyaan kooperasi ya ini panjang lebar nih kalau sebenarnya pengen dibahas secara detail mengenai kooperasi Ustaz ya udah ada pembahasannya sendiri nah tapi coba kita masuk ke pembahasan-pembahasan seperti kooperasi dan PT ini ada yang bertanya lagi Ustaz ya kalau misalnya untuk jual-beli saham usaha Ustaz ya semisal harus ada akat bolehkah akat itu diwakilkan misalnya dari 10 pemodal ada yang ditunjuk sebagai wakil untuk berakat jual-beli saham Matur Suwan semua akat itu boleh diwakilkan boleh diwakilkan kalau ada 10 pemodal diwakilkan satu orang boleh tapi proses jual-beli saham ya sebenarnya itu akat investasi ya bukan gak ada istilah saham jual-beli itu kan rusak itu kalau jual-beli itu yang dijual apa kan obyeknya itu kertas masa yang diperjual-belikan kertas saham itu kan tanda bukti penyertaan modal berarti saham itu adalah investasi akat investasi bukan akat sukar-beli kalau saham itu harus ada akat itu gak sekedar memasukkan modal tetapi harus ada apa persetujuan dari semua pesirkah itu salat pertama semua pesirkah setuju atas masuknya modal baru kalau ada satu saham yang gak setuju gak bisa masuk yang kedua kalau setuju ada masuk modal baru sirkah lama harus ditutup dulu tutup buku kemudian kalau ada keuntungan dibagi hasil dulu tidak boleh modal baru disamakan dengan modal lama karena dalam Islam modal itu bekerja modal sudah bekerja satu tahun tidak boleh disamakan dengan yang baru masuk hak-haknya harus diberikan dulu syarat kedua syarat ketiga kalau sudah bagi hasil sudah tutup buku masuk modal baru harus dengan akat baru lagi dan harus disepakati nisbah baru nah itu baru boleh perpindahan atau penambahan modal gitu ya baik jadi akatnya bukan jual beli saham tapi lebih pada investasi baik selanjutnya ini salam nanya saya punya PT yang dimana di dalamnya pemilik saham saya istri dan anak saya di mute dulu teman-teman dan saya sekaligus pengelola bagaimana mohon penyerahannya dari Makassar terus ada juga ini kalau PT dimiliki pribadi sebaiknya akatnya bagaimana apakah kepemilikan dan profitnya harus diseringkan dengan operator juga ini mungkin salah paham pribadi ya fine-fine aja mungkin silahkan jadi PT itu judul saja PT hanya dilihat judul sah tidaknya akat itu ke dalamnya kalau PT hanya untuk formalitas ya silahkan saja tapi kalau itu untuk apa untuk judul saja enggak apa-apa yang penting ke dalamnya benar kalau itu PT milik pribadi ya enggak terkena hukum sirkah tapi cara untuk mendirikan PT kan enggak bisa sendirian berarti yang lain untuk formalitas kalau memang untuk formalitas misalnya anak istri mau ya enggak apa-apa yang penting mereka sadar itu hanya dipinjem KTP-nya tapi hakikatnya itu milik pribadi jadi kalau milik pribadi tidak terikat hukum sirkah ya itu seperti orang nikah pilihannya kan hidup itu dua mau jomblo atau mau menikah gitu loh kan mau sendiri ya silahkan sendiri maka tidak terkena hukum-hukum pernikahan walaupun di KTP-nya ditulis sudah menikah atau status menikah padahal cuma ditulis saja hakikannya dia menjomblo nah kalau hakikannya dia menjomblo ya tidak terkena hukum-hukum rumah tangga dia mau pergi kemana aja terserah duit dimakan sendiri ya terserah enggak ada kewajiban tapi kalau dia sudah mau menjadikan mitranya itu sebagai pemilik harus ada akat jirkah yang sah gitu ya Allah jadi intinya kalau pribadi ya berarti itu usaha pribadi tidak perlu ada akat berniat untuk menjomblo baik kita lanjut pertanyaan berikutnya ini ada yang nanya malah Ustaz apakah ada rilis buku tentang sirkah hukum sirkah ini Ustaz yang lengkap itu buku yang membangun bisnis syariah itu dua jilid membangun bisnis syariah jilid satu membangun bisnis syariah jilid dua apa yang saya sampaikan dasar-dasarnya tentang hukum syariah juga ada di buku itu jadi buku satu itu lebih banyak yang kita bicarakan seperti sekarang ini dasar-dasar buku dua itu lebih banyak yang prakteknya seperti bagaimana sirkah bagaimana ijaroh bagaimana apa jual-beli sewa-menyewa dan seterusnya itu di buku duanya dan memang sebaiknya beli dua-duanya jangan cuma satu jilid gitu ya nah ini Pak Andri bertanya dari Bandung saya tanya satu minta dijelaskan lagi tentang akat-akat yang tidak sah untuk developer dan bagaimana membuatnya supaya jadi sah ini banyak ini harus kelas khusus saya cuma satu dua saya dimari ustad rosit masa cuma itu wajah kan harus tahu banyak termasuk ini akat-akat coupling sebaiknya bagaimana supaya termasuk tadi jualan rumah masih dalam bentuk gambar dan set plan tidak sah karena belum ada rumahnya solusi yang tepat agar syariah bagaimana juga ada pertanyaan bagaimana skema akat pengelolaan tanah perkebunan nah ini yang sifatnya akat-akat syariah untuk tanah coupling dan rumah yang belum jadi itu gimana itu ada kelasnya sendiri kan atau di buku saya juga tapi intinya apa kalau memang menjual rumah belum ada rumahnya tidak boleh itu harus dibisahkan antara akat jual-beli coupling dengan membangun rumah karena yang sudah dimiliki itu adalah couplingannya selama itu sudah tanah itu sudah dibeli ukurannya sudah hijab popul ya walaupun belum lunas tidak apa-apa asal penjualnya paham kalau penjual tidak paham ya repot malah itu 12 biaya harus paham jadi kalau couplingan itu sudah terjadi akat jual-beli walaupun belum belum lunas itu sudah bisa dijual lagi dan couplingannya itu bisa dijual beli secara kredit terus membangun rumahnya harus dengan akat ijaroh dan akat ijarohnya tidak boleh terikat dengan jual-beli couplingnya harus bersifat opsional boleh kontrak kronnya kami boleh juga yang lain harus satu akat saja untuk membangunnya itu opsional nah kalau mau akatnya harus ijaroh nah yang paling penting harus bisa membedakan bedanya ijaroh dengan istisna kalau ijaroh itu intinya itu seperti menjahitkan baju ya yang disebut ijaroh itu kalau kain dari yang menjahitkan berarti penjahit semata-mata diupah karena menjahit baju itu namanya ijaroh tapi kalau istisna itu bahan baku dari penjahit kalau kainnya dari penjahit itu namanya jual-beli istisna jual-beli dengan pesan pembuatan ini namanya jual-beli istisna oleh karena itu yang disebut akad kontraktor membangun rumah itu ijaroh sarannya apa bahan baku dari yang membangunkan rumah atau gampangnya duitnya itu dari yang membangunkan rumah walaupun boleh boleh nanti titip untuk mewakilkan membeli material itu boleh ya silakan saja jadi lamsam jasa membangun dengan jasa membelikan membelikan material ya begitu ya baik-baik sebenarnya ini juga menjawab ini selama ini DPS rilis akad istisna untuk jual-rumah jika memang akad tersebut batal mohon DPS membantu rilis koreksi akad istisna jazakallah khairan sebenarnya bukan dikoreksi ya mungkin menempatkan pada posisi yang tepat ya karena tadi akad istisna itu bukan batal ya Ustaz ya pengertiannya mungkin ya akad istisna itu adalah untuk untuk jasa kalau rumahnya bisa diproduksi secara massal ya dalam arti seperti industri ya bisa aja pakai istisna ya Tatiha iya jadi istisna itu manufacturing jadi istisna itu akad pembuatan kayak handmade gitu ya jadi istisna itu dari kata sinasina itu tahwilusai ilasai ilah jadi merubah satu bentuk barang menjadi barang lain istisna itu bukan membangun dari tanah dibangun menjadi rumah itu binaun bukan sinas oleh karena itu kalau rumahnya itu rumah handmade misalnya apa rumah kayu kemudian bisa dibuat terus nanti bisa ditaruh di couplingnya itu boleh itu boleh dengan akad istisna tapi kalau membangun dari fondasi terus nah itu tidak bisa dengan akad istisna namanya binaun atau mau buat rumah dari kontainer itu banyak itu dijual di marketplace itu jadi kita bisa pesan pesan dengan pembuatan membuat rumah dari kontainer itu banyak tawaran itu boleh dengan akad istisna atau rumah-rumah kayu itu boleh dengan akad istisna jadi dibuat nanti dibongkar terus dipasang lagi jadi secara knockdown nah itu boleh dengan istisna jadi bedakan antara binaun dengan sinaatul itu kuncinya disini bagaimana yang sudah terlanjur katanya terlanjur akad istisna ini ya segera selesaikan kalau sudah terlanjur ya semoga dimaafkan oleh Allah tinggal di tau batis sudah ya sudah nggak apa-apa namanya juga nggak tahu gitu ya mungkin dua pertanyaan terakhir posisi kepala dinas gimana apa haram apa enggak ini kalau kepala dinas masih boleh jadi yang tidak boleh itu yang punya tanggung jawab di dalam membuat aturan itu mulai dari presiden wakil presiden kemudian menteri gubernur bupati terus kepala desa kalau kepala desa itu bisa mengeluarkan perdes itu berarti boleh membuat aturan itu nggak boleh dalam islam nggak boleh karena di dalam islam membuat peraturan hukumnya haram peraturan itu harus bersumber dari hukum syariat kalau manusia diberi kewenangan membuat hukum membuat peraturan itu berarti sama saja menjadikan dia Tuhan-Tuhan selain Allah itu beratnya di situ oleh karena itu kalau jadi lurah itu masih boleh jadi camat juga masih boleh semua kepala dinas itu boleh sampai kalau perlu dirjen itu masih boleh asal jangan dirjen pacak baik 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 ini mungkin pertanyaan Pak Bungkas ya ini saya pilihkan tadi disebutkan jika kita tidak membayat khilafah maka kita mati dalam keadaan jahiliah melihat kondisi sekarang berarti kita masuk dalam keadaan jahiliah semua ini ya iyalah jangan khawatir insya Allah mati jahiliah semua kok gak masak hadisnya salah gitu hadisnya jelas itu sohkai nah pertanyaan bagaimana agar kita tidak mati jahiliah dulu kan sudah saya sampaikan syaratnya cuma satu harus membeli buku saya nah itu maksudnya di buku saya ada di buku yang mana dosa investasi saya yakin sudah pada beli tapi gak dibaca di buku dosa investasi itu ada kalau ingin matinya tidak mati jahiliah itu harus ada usaha dakwah sampai kategori terpaksa usaha kita harus habis-habisan sampai mentok mati bersih dari dosa dosa apa dosa jahiliah tadi dalihnya dari nafi juga rufiaan umati alal khotoi wanisyai wanisyani kok wanisyai wamastugrihu ale rufiaan umati akan diangkat benda malaikat terhadap tiga perkara alal khotoi wanisyani wamastugrihu ale jadi malaikat gak mau nulis dosa terhadap tiga perkara kalau tidak sengaja kalau lupa dan kalau terpaksa sudah berusaha tapi terpaksa belum terlaksana itu tidak ditulis sebagai dosa berarti kita harus punya amal sampai kategori terpaksa yaitu amal apa amal dakwah nah itu dibahas materi UDC 4 kan jangan kemana-mana tetap bersama Allah Masya Allah Saya kira itu mungkin bisa kita bahas tentang hukum syariah pada malam pagi hari ini subuh pagi hari ini dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa akhirnya memahami ya bagaimana penarikan hukum syariah eh belum ya belum penarikan hukum syariah bagaimana gambaran hukum syariah tentang hukum ta'lifi dan hukum wade'i ini untuk itu kita minta penutupnya dari Ustadz Dijonro mengenai hukum syariah ini Ustadz Baik terima kasih Alhamdulillah sudah kita selesaikan pemahaman tentang hukum syariah selanjutnya yang berat itu metode penarikan hukum syariah nah dalam kelas kita ini nanti ada tujuh metode yang kita siapkan tujuh metode enggak main-main ternyata menarik hukum syariah itu tidak tidak sembarangan termasuk nanti kita bisa menjadi faham kenapa ada perbedaan pendapat dan bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat Insyaallah kita kasih semua jangan kemana-mana tetap bersamakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati